Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hari ini saya akan membahas tentang rumah tua atau rumah berhantu Karena apa? Apa? Sekarang itu di acara televisi banyak sekali yang mengungkap atau mengulas tentang rumah tua berhantu Kenapa bisa berhantu? Dan apakah mereka nyata atau halusinasi? Nah baik hari ini kita pecahkan atau kita bahas Di stasiun televisi banyak sekali orang yang menggarap atau mengungkap sebuah misteri rumah-rumah tua Rumah tua itu dikatakan atau disinyalir banyak hantunya Nah siapakah sebenarnya mereka? Ada orang juga yang mengatakan dari warga setempat bahwa Tempat itu dihuni oleh Apa? Arwah dari orang yang meninggal disitu Dalam artian orang penghuni lama Yang sudah meninggal Arwahnya disitu Nah baik kita bahas Sebenarnya itu bukan arwah dia Tapi jin korin yang memang menempat di tempat itu Ada juga jin-jin yang memang Apa? Suka dengan tempat itu Lalu dia berdiam diri disitu Kemunculan mereka Sebenarnya memang Untuk menakut-nakuti Orang sekitar Supaya apa? Supaya tempat ini tidak dibersihkan Ataupun tidak di Kelola kembali Karena kalau dibersihkan atau dikelola kembali Maka mereka akan kehilangan tempat tinggal Nah Jadi kita harus pahami Sebenarnya itu bukan arwah dari Sang pemilik rumah Melainkan Tapi adalah Jin korin Nah Jin korin ini menyerupai Orang yang Ditinggalinya Karena setiap manusia itu memiliki jin korin Nah lantas kenapa kok rumah ini kok berhantu? Ya karena Rumah ini jarang ditempati Orang tau disopo Akhirnya mereka Merasa bahwa Saya cocok dengan tempat ini Dan menempati tempat ini Dia merasa berkuasa Memiliki tempat itu Makanya dia sering muncul Kepada manusia Supaya manusia itu takut Sehingga tidak jadi Direnovasi Ataupun dibersihkan Nah kalian semua itu tidak perlu takut Karena memang tujuan mereka hanya menakuti Tidak ada mereka itu Terus lantas Menjadikan kalian itu terbunuh Tidak ada Karena notabitnya itu Karena notabitnya itu Makhluk-makhluk seperti itu Yang disitu adalah makhluk kelas rendahan Jadi kekuatannya sangat Rendah sekali Tidak apa-apa Tidak perlu takut Tidak perlu ya didoni Ketika mereka mengganggu Ya si doni Wahai Kak Popo Karena memang Ketika kalian takut Maka Mereka akan semakin kuat Namun ketika Kalian tidak takut Mereka yang akan takut Nah Apakah mereka itu halusinasi Atau memang ada Ya mereka memang ada Namun ketika anda berpikir Terlalu negatif Maka halusinasi itu pun akan muncul Memperkuat mereka untuk Tambah medeni Atau tambah menakutkan Nah Ketika sudah terbangun seperti itu Maka dia akan menang Nah kita sebagai manusia ya Jangan mau di kalahkan mereka Justru mereka yang harus kita kalahkan Gitu Yang penting Adalah Kita sebenarnya Sama-sama mahluk Jadi tidak Usah saling mengganggu Setembung wahi Gitu Dia nanti Kalau bandel ya baru Anda mengambil tindakan Kalau tidak bandel ya Gak usah Setembung wahi Gitu Baik sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Tentang rumah hantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih